Hai guys selamat siang balik lagi bersama dengan Aresi Rahmadani nah kali ini gue ada tips untuk kalian nah disini gue sekarang mau bikin shock gue lebih turun lagi ya terutama shock depan ini ini kayaknya terlalu tinggi gak tau kenapa gue kurang enak aja kalau misalkan untuk handling ya jadi rencananya gua mau ceperin sedikit supaya handlingnya juga lebih enak lebih nyaman ya ketika digunakan untuk kecepatan tinggi dan diturunin shocknya ini selain menambah bagus penampilan juga sangat berpengaruh sekali kepada handling kita saat kita menikung saat kita jalan track lurus dengan kecepatan yang sangat tinggi jadi supaya tidak dia oleng gitu jadi lebih aman lah istilahnya lah kalau misalkan kita turunkan shocknya ini dan ya lebih keren sih ya buat tikung-tikung asal jangan tikung pacar orang si goblok nah untuk yang pertama kalian harus setiapkan kunci 12 untuk membuka baut yang ini ya yang warna emas atas ini lalu jangan lupa kalian gunakan kunci T12 atau kunci shock supaya baut tidak selek lalu yang wajib kalian kendorkan yang pertama ini baut 12 kemudian ini baut 12 ada dua yang dibawa ini kan baru sebelah kiri aja kalian kendorkan juga yang bagian kanan kalian lakukan sama seperti yang bagian kiri kalian dan kendorkan semuanya lalu kalian atur kira-kira sampai mana atau tergantung selera kalian masing-masing oke tanpa basa-basi langsung aja check it out this video ya dan jangan lupa subscribe like dan komen jika kalian suka dengan video ini nah disini kalian bisa gunakan kunci T12 ini langkah yang pertama yaitu kalian kendorkan dulu untuk baut 12 yang bagian atas untuk mengendorkan langkahnya kiri ya putar ke kiri Oke sampai sekiranya kendor lalu jangan lupa yang bawah juga dikendorkan arahnya juga sama ke kiri nah di bagian bawah ini ada dua buah baut ya itu kalian kendorkan dua-duanya kanan dan kiri sampai sekiranya tidak ada yang menghambat supaya kalian gampang untuk menurutkan soknya tersebut Oke yang bawah sudah kendor atau juga sudah kendor kemudian yang bagian kanan kendorkan juga di bagian atasnya nah disini kalian kendorkan bautnya yang bagian bawah sama seperti yang di bagian kiri ya tadi ya oke setelah kendor dua-duanya semuanya sudah kendor kita tinggal didorong ke bagian depan ya atau ditindihin ini udah gue lakukan pengurangan ya nah ini udah gue cp-in sedikit ya lumayanlah satu senti kemudian sebelah kanannya juga satu senti aduh sebelah kanannya juga satu senti nah disini udah lumayan bagus udah paslah istilahnya enggak terlalu tinggi juga udah agak cep-in sedikit cuman nggak berani terlalu dalam-dalam juga terlalu tinggi ya kalau misalnya terlalu tinggi dan terlalu cep-in tuh bisa gampang banget kena polisi tidur dan ini enggak terlalu parah jadi cuman satu senti doang jadi pas setelah terus kencangkan baut ini nih untuk mengencangkannya putar ke arah kanan dan yang di sebelah kanan juga ini dikencangkan putar ke arah kanan lalu yang di bagian bawah nah untuk yang bagian bawahnya ini juga dilakukan pengencangan ke arah kanan juga ya Oke ini diputar kanan sampai mentok diputar sampai kencang jangan sampai kendor Oke kencangkan Oke gue kencangin dulu pakai kunci 12 lalu baut yang sebelah kanan juga dikencangkan oke kita lihat fitmennya seperti ini guys nah oke guys untuk penurunan shocknya kira-kira begitu saja mudah bukan kalian bisa lakukan sendiri ini di rumah dan apabila kalian suka dengan video ini kalian jangan lupa like comment dan subscribe dukung terus channel ini supaya menjadi yang lebih baik lagi dan itu saja videonya sampai ketemu di video berikutnya bye bye Sub indo by broth3rmax